Biasanya ayam jago diadu untuk berkelahi, namun ayam jago jenis serama yang satu ini saling beradu untuk membusungkan dada. Dengan iringan lagu, kontes ayam peranakan asal negeri jiran Malaysia ini juga biasa disebut sebagai kontes ayam sombong. Hal ini dikarenakan ayam yang paling busung dadanya berhak meraih gelar juara. Dengan antusias, para pecinta ayam serama seprovinsi Gorontalo memamerkan koleksi mereka di kontes kesenian dan kecantikan ayam serama tahun 2017. Acara ini digelar di kawasan Taman Kota Gorontalo Senin pagi. Agar ayam terlihat aktif di atas neja, pemilik ayam menyemangati dengan cara berteriak sambil membunyikan kaleng berisikan batu. Di kontes ini ada 60 ekor ayam jantan serama yang dilombakan dengan dibagi ke dalam beberapa kelas dari anak ayam hingga ayam dewasa. Selain dinilai dari kriteria memusungkan dada, ayam serama dinilai dari keaktifannya di atas meja, bentuk tubuh yang unik, warna yang cantik, dan kebersihan ayam. Penilaian ayam itu dilakukan di atas meja, jadi terdiri untuk bagian kepala, bagian ekor, kedudukan, biaya, sama kebersihan. Yang lebih utama itu apa yang dilakukan ayam di atas meja. Agar bisa menjadi ayam kontes, ayam-ayam ini mendapat perlakuan khusus dari pemiliknya. Biasanya butuh waktu 3 bulan agar ayam piaraan mereka bisa beradu gagah. Jadi perlakuan ayam ini memang sedikit istimewa, terutama dalam perawatan bulunya, perawatan segala macam dikaya ini, mah kotanya, ekor. Baru kedua, bagaimana dia lincah di atas meja, kita mesti sering dilatih di atas meja. Harga ayam pemenang kontes ini biasanya langsung melonjak 2 kali lipat. Untuk anak ayam hingga ayam dewasa asli bisa dihargai 500 ribu hingga jutaan rupiah. Wahyono Mopangga melaporkan di YouTube.